Halo, ketemu lagi dengan saya Pada postingan kali ini Saya akan membahas Kenapa Tekanan pada tabung setrika uap Itu susah naik Biasanya Hal ini terjadi Karena ada kebocoran Pada sil Salah satu penyebabnya mungkin Silnya sudah jelek Rusak atau sobek Atau mungkin kotor silnya Kalau sudah jelek Ganti yang baru Ganti yang baru Kalau sudah jelek Kalau kotor Cukup dibersihin saja Atau mungkin juga tutupnya Sudah kendor Karena tekanannya terlalu Besar Jadi tutupnya agak kendor Ini salah satu contoh Kenapa Tabung setrika uap itu Tekanannya susah naik Terjadi kebocoran Kelihatan kan Buapnya keluar dari samping Jadi penguncinya itu susah Untuk naik Jadi gak ngunci Lama naiknya Lama naiknya Rusak Karat silikonnya Yang sudah rusak Sobek Atau mungkin Kotor Kalau kotor Cukup dibersihin saja Kalau sudah jelek Ya ganti yang baru Jadi kalau sudah Bocor dari samping itu Cara Buat Ngatasin Permasalahannya itu Kita lihat Kita cek Silnya Silnya masih bagus Atau Sudah ada yang sobek Kalau sudah sobek Berarti kan sudah jelek Itu Mesti diganti Sama yang baru Tapi kalau masih bagus Berarti cuma kotor saja Kita lap Kita tisu saja Dilap Kita bersihin Ditutupnya juga Dibersihin Nah kotor kan Setelah dibersihin Pasang lagi Kita coba lagi Kita coba lagi Dipasang Kalau masih bocor juga Berarti masalahnya Bukan di seal Ininya Tapi masalahnya Ada di pengunci ini Ditutupnya ini Ditutupnya ini Sudah pendur Dia nahan tekanan Yang besar kan Tambah panas juga Jadi dia memuai Jadi merenggang Jadi buat Ngatasinnya tuh Caranya kita getok Ininya digetok Pakai martil Kepalu tuh Tapi jangan sampai Terlalu rapet Kalau rapet Malah gak bisa masuk Jadi getok Secukupnya aja lah Contohnya 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 seperti ini Ini pada bagian Pengunci ini Kita getok Semuanya rata Semuanya rata Setelah kita getok Kita coba lagi Nah setelah ini Setelah ini getok Kita pasin lagi Agak sedikit keras Sedikit rapet lagi Lepuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih